Intro Disini saya akan sedikit bercerita Atau video ini akan sedikit bercerita Tentang perkembangan si Jalang Alias Kapasaki Z250 Yang saya custom ya Jadi di video sebelumnya Bukan video sebelum ini Tapi video yang agak lama Saya pernah bilang bahwa Saya custom motor saya Si Kawasaki Z250 Atau si Jalang Itu secara bertahap ya Mulai dari lampu depan dulu Yang pakai daymaker Lampu bulat Sampai kemudian merambah Ke bagian perotolan Memperotoli Bodi-bodi atau varing-varingnya Yang di depan Sampai kemudian sekarang adalah Pergantian Tengki Jadi sekarang Tengki motor saya Sudah berubah ya Menggunakan Tengki Custom Nah untuk pemasangan Tengki Custom Kalian lihat sendiri Bentuknya seperti yang kalian lihat Itu ternyata Pemasangannya itu Tidak mudah Seperti yang dibayangkan Cocotmu ya Ternyata ya Jadi pemasangannya itu Ternyata agak sedikit Sulit ya Ada beberapa bagian Yang harus dipotong Terutama di bagian rangka depan Sebenarnya bukan bagian rangka depan Tapi Lebih tepatnya itu Ada beberapa bagian Untuk pompa air radiator itu Dudukannya itu Dudukan bautnya itu Menghalangi pemasangan Tengki Jadi dudukan baut Pompa radiator yang ada Di bawah Tengki itu Harus dipotong dulu ya Dipotong untuk kemudian Dilas lagi Dengan posisi yang agak ke bawah ya Karena agar bisa mengaplikasikan Tengki tersebut Dudukan itu Mau gak mau Harus di Perubah Harus dikebawahkan sedikit Itu kesulitan pertama ya Ternyata gak mudah ya Custom motor sendiri ya Hebat Bagi tukang custom motor Yang ada di Kota-kota besar sana ya Karena bisa memikirkan Hal seperti itu ya Saya salut kepada mereka ya Oke dan Selanjutnya adalah Pergantian air cadangan radiator ya Tambungan air cadangan radiator Itu kan kalau bawaan Aslinya kan Kotak gede Berada di samping Blok mesin Sebelah kanan Itu kan mengganggu banget Ketika Kalian sudah melepas firing ya Jadi untuk mengakali hal tersebut Tambungan air radiator itu Saya ganti menggunakan Tambungan variasi Yang bisa dibeli Di toko-toko Variasi motor setempat itu ada ya Bentuknya Seperti yang ini Bentuknya model tabung Menggunakan Plat atau stainless Yang model chrome ya Jadi Bentuknya bulat Seperti botol-botol itu ya Jadi ketika dibahasan kesannya itu Seperti tabung Nos atau tabung Sesuatu yang aneh gitu ya Tapi sebenarnya itu adalah Wadah air Tambungan radiator Cadangan ya Air cadangan untuk radiator ya Yang bisa difungsikan dengan Sempurna Seperti aslinya Nah untuk sementara Perubahan yang saya lakukan Hanya di itu saja Jadi di bagian depan Terutama di bagian Penggi Dan di bagian Tambungan air radiator itu Dan terutama di bagian Kabel-kabel Kiprok dan lain itu Sudah saya rapikan Jadi untuk sementara Tampilan depan Kalau menurut saya sih Sudah rapi ya Sudah nggak Semperawut lagi ya Termasuk Itu ada sirip Radiator ya Kalau bawaannya kan Radiatornya itu kan Ada siripnya Kanan-kiri Itu juga sudah saya lepas Tanpa sirip sekarang Sudah kelihatan simple Radiatornya Dan inilah Penampakannya Jadi sekarang Sudah berubah ya Sudah lebih berubah Drastis Daripada yang kemarin-kemarin ya Seperti yang kalian lihat Di bagian depan Itu sudah berubah total Dan sudah rapi Nanti Tinggal di bagian Tengah ke belakang Ini jadi antara Jok ini sampai ke belakang Ini target selanjutnya Nanti akan saya Rubah total ini ya Ini sementara Pakai jok aslinya Nggak center Dengan tanki ya Kalau jok aslinya ya Ya iya Karena desain tanki ini Tidak diperuntukkan Untuk jok ini ya Saya pasang Karena untuk Ya untuk dipakai dulu Sementara ya Seperti yang saya bilang Sebelumnya Bahwa saya bikin motor ini Customnya itu Nggak langsung Tapi Bertahap Begitu Kalau kayak gini Sudah kelihatan kerengnya Sudah kelihatan Ya Sudah kelihatan Maskel gitu ya Nggak kayak Aslinya Kalau aslinya itu kan Cewek banget sih Kalau Kawasaki Z250 Itu aslinya itu Kesannya itu Cewek banget Tapi kalau udah Di seperti ini Udah dirubah seperti ini Ini kelihatannya Maskel banget gitu loh Laki banget Laki banget ya Se-trot Nah untuk Tahap gubahan selanjutnya Sebelum merampah ke bagian Jok dan buritan Atau bagian belakang Itu sebenarnya Ada satu yang mengganjal Di pikiran saya Berusama ini Yaitu Stang Ini Stang juga harus Ditinggikan sedikit ya Saya itu bingung Mau pakai racer Atau Ganti Stang aja Gitu Kalau pakai racer Kayaknya kok Nggak afdol banget ya Kayaknya kok Risiko patah banget Nih ya Rawan patah gitu loh Sedangkan Kalau ganti Stang Itu Stang apa Yang cocok Saya juga masih bingung Kebanyakan pada Menyarankan itu Stang Bison bro Kalau nggak Stang Bison Itu justru Walah Stang ya Maha X-Ride Nah itu Nah itu Yang membuat hati saya Gundah gulana Bingung Seribu macam Oke lah ya Wah luar biasa ini Lokasinya Wesh miring 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 Karena apa Ini Dengan kondisi Tengki custom Seperti ini Ini nggak bisa Dikuji Stang Nggak bisa Dikuji Stang Dan kalau Belok itu juga Masih mentok bro Kalau Kalau Stangnya Masih seperti ini ya Ini Saya perlihatkan Kalau tidak Percaya kalian ya Nih Ini kalau belok kiri Itu kan masih Natap Natap Tengki ya Dan sudah ada sedikit Kempot juga ini Karena sering natap Natap saya ya Di bagian kiri dan Bagian kanan ini Agak kempot Wah sayang banget Ini belok kanan juga Natap Nah Karena desain Tengki ini Sebenarnya Untuk Dikhususkan Atau diperuntukkan Itu untuk Stang baplang Untuk stang agak tinggi Gitu ya Desain tanki ini ya Jadi kalau Pakai desain Tengki ini Terus stangnya Masih asli itu Ya dijamin Gaduk Begitu Wess Ada kadal Ada kadal Yang lewat kadal Malah ketemu kadal Berarti kadal dikadalin Ya begitu bro Jadi Desain tanki ini Itu memang Dikhususkan untuk Stang baplang Stang agak tinggi Intinya ya Jadi biar Tidak gaduk Kalau seperti ini Belok kanan kiri Masih belum nyaman banget Dan resiko rawan juga Karena gak bisa dikunci stang ya Itu yang satu Yang pertama Dan yang kedua Mengganjal di pikiran saya Adalah kenal pot Kalau sudah seperti ini Ini bagusnya itu Sebenarnya kenal pot Underbelly Kalau menurut saya Aduh Kok kontrok-kontrok Kayak gini Kenal pot underbelly Itu Yang keluarannya Cuma sampai bawah Aja ya Separuh Separuh Kolong Itu ya Kalau Di dua tak itu Kenal pot kolong Kenal pot Mok-moknya susah banget Sebentar bro Ini saya itu Helmnya belum saya Kancingkan ternyata Bahaya banget Lebih baik berhenti dulu Untuk mengancingkan helm ya Sambil melihat pemandangan Lu katepiu Lu katepiu Gondol muam Lepik itu Lihatnya juga Togor atau tiang listrik Kayak gitu kok Tuh tuh Tiang listrik Di tengah sawah Kayak gitu ya Kalau gak ada listriknya Repot malah nanti Jadi lebih baik Ya di tengah sawah Daripada gak ada listriknya Kalau menurut saya Nah ini udah Saya ceklekkan ya Mantap Oke lah Nah kenal pot juga Saya pinginnya itu Kenal pot yang underbelly Jadi underbelly nya Saya juga masih bingung Underbelly yang keluaran satu Atau yang keluaran dua Gitu loh Underbelly hanya di sebelah kanan Atau justru di kanan kiri Ada semua ya Jadi dua keluaran ya Dua leher Dan dua silincar ya Saya juga bingung ini Nanti menyesuaikan juga sih Sebenarnya kalau kenal pot ya Menyesuaikan bentuk akhir Motor ini seperti apa Gitu loh Dan saya bikin tanki custom ini juga tidak merubah dimensi motor bro Jadi saya bikin custom tanki ini Itu tidak merubah dimensi tanki aslinya Maksudnya sesuai dengan dimensi tanki aslinya gitu loh Cuma bentuknya saja yang beda ya Yang dimaksud dengan dimensi tanki aslinya itu Gini Jarak sumbunya Ya mungkin gak begitu tepat banget ya Gak begitu tepat banget jaraknya Tapi panjang tinggi lebarnya itu sama persis dengan tanki aslinya gitu loh Maksudnya seperti itu ya Dengan mengadopsi sistem dimensi asli Mengadopsi sistem dimensi asli itu bahasa apa Maksudnya dengan berpacu Maksudnya dengan berpatok Dengan patokan itu dimensi ukuran aslinya tanki Itu nanti motor jadi kelihatan Kelihatan simetris seperti aslinya Jadi tidak kelihatan lebih kecil atau kelihatan lebih besar itu Enggak ya gitu loh Maksudnya tetap luas dipandang Begitu Kan kebanyakan kalau custom motor itu kan Ya itu suka-suka selera tiap individu itu beda ya Kalau custom motor itu kan biasanya kan Mereka merubah dimensi dimensi motor ya Biasanya bisa dirubah lebih kecil Atau biasanya bisa dirubah lebih besar dari dimensi aslinya Nah sistem yang saya terapkan ini Itu tidak seperti itu gitu loh Saya menerapkan tetap menggunakan dimensi motor seperti aslinya Jadi biar kelihatan ya asli gitu loh Nanti jika dilihat pun ya Kalau menurut saya sih ya luas gitu loh Kalau di sawang itu luas Sepertinya awang pupu-pupu bahenol gitu loh Luasnya luar biasa pokoknya Hahaha Oke weh semuas bro ya Mungkin cukup sekian dulu ya Informasi yang saya berikan kali ini ya Ini mungkin sementara lagi juga nanti akan berubah total pasti ya Ini sementara saya membereskan hal-hal kecil dulu Hal-hal simple yang perlu saya bereskan Seperti tadi itu Stang dan kelapot mungkin ya Oke pokoknya tunggu saja nanti ya Update terbaru dari motor ini nanti akan jadi seperti apa Nanti tunggu saja Mungkin nanti jadi trail atau mungkin jadi motor yang nempel di batukmu Atau motor jadi ban satu doang ya Saya kurang tahu Pokoknya sekarang saat ini hanya seperti ini dulu Oke weh daripada saya banyak baca disini akan saya tutup dulu videonya disini Dan jangan lupa jika kalian memikirkan video-video seperti ini jangan lupa di like, share, comment, dan Tau Tau Dan sekarang ini mau vlog atau nanti motor order Pisa Tau 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 Terima kasih telah menonton!